Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poster foto itu mengingatkan saya pada kenangan sekitar seperempat abad yang lalu Ketika itu, Gustur sedang datang ke Salatiga untuk menjadi pembicara Dalam konferensi agama-agama atau KAA yang digelar oleh PGI Rupanya, sehabis kegiatan itu, Gustur berniat untuk mengunjungi putrinya Alisa Wahid Mahasiswi Fakultas Psikologi UGM yang kala itu sedang KKN di Magelang Gustur minta kepada kami, teman-temannya di Jogja untuk ditemani Kebetulan, saya waktu itu yang mendapat pesan panitia sedang tidak ada kegiatan Jadilah saya yang menemani beliau Di dalam mobil Toyota Gijang milik panitia, seperti biasa Gustur berbincang akrab, bercerita tentang situasi politik Bertanya tentang perkembangan buku dan dunia, intelektual dan tentu saja diselingi humor yang segar Kadang suara Gustur lenyap karena tertidur Terdengar suara dengkur, tapi hanya sebentar Lalu kemudian terbangun lagi untuk melanjutkan perbincangan Tiba-tiba, Gustur bertanya Siapa di Kalimantan Selatan sosok ulama yang sekarang sangat dihormati Dengan spontan, saya menjawab Tuan Guru Haji Zaini Abdul Ghani Saya ceritakan bagaimana pengajian rutin yang diasuh beliau Di sebuah kawasan kampung sekumpul Kemudian dinisbahkan kepada beliau menjadi julukan akrabnya Guru Sekumpul Nisbah seseorang pada nama sebuah kampung jelas menunjukkan kelas ketokohannya Dalam sejarah Islam di Kalimantan Ini disandang misal Guru Kalampayan Gelar Kulturan Keagamaan bagi Syekh Muhammad Arsyad Yang membuka dan mengembangkan pengajaran Islam di kampung dalam pagar Di daerah Kalampayang pada abad 18 Sanat Guru Murid Tuan Guru Sekumpul Sendiri terhubung sampai Guru Kalampayang ini Gustur menyimak dan mendengarkan informasi yang saya sampaikan tersebut Sembari diselingi beberapa pertanyaan mengenai detail Yang tampaknya ingin beliau ketahui lebih lanjut Perbincangan itu mungkin berlangsung sekitar bulan April 1994 Langit politik Indonesia sedang kemarau Karena protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Soeharto Mulai bertembuh dan menjamur luas Dalam iklim yang panas itu NU juga mengalami efek panas yang luar biasa Karena Gustur yang notabene ketua umum BPNU Merupakan sumbu penting suara-suara protes tersebut Pak Harto konon sangat marah kepada Gustur Beberapa kali Gustur hendak mengajukan soan Untuk melaporkan rencana pelaksanaan mutamar Sekaligus meminta kepada Pak Harto untuk membuka Selalu ditolak Kala itu Pak Harto sudah tidak ingin lagi Gustur menjadi ketua umum lagi Karena itu perintah alusnya Suatu istilah era kolonial Yang menunjukkan ketidakinginan pemerintah Kepada suatu figur Duduk dalam sebuah organisasi Melalui aparat militer dan birokrasi Berbagai cara dilakukan untuk menjegal Gustur Bahkan ketika menabuh gong untuk membuka amuk tamar Pak Harto sama sekali tidak menyapa Dan hanya membelakangi Gustur Dinengke dan rat dianggap istilah Jawanya Suatu simbol politik khas Jawa yang sangat keras Muk tamar terpanas dalam sejarah NU Dan politik masyarakat sipil Indonesia Di ujung Orde Baru itu berlangsung dengan keras Dan berakhir dramatis Dengan terpilihnya kembali Gustur Sebagai ketua PBNU Gustur hanya memenangkan tiga suara Dengan pesaingnya Sosok yang sama sekali tidak dikenal Hasan Shazili Tapi poinnya bukan itu Pada muk tamar NU 1994 itu Saya yang merupakan peserta rombli Atau rombongan liar Bertemu dengan senior Dr. Humaydi Abdusami Dosen IAIN sekarang UIN Antasari Banjermasin Yang datang sebagai peserta muk tamar Dari NU Kalimantan Selatan Ia bercerita bahwa Sebenarnya guru sekumpul Ingin datang ke muk tamar ini Dalam pengajian minggu Sebelum beliau bilang Minggu ini pengajian libur Karena ingin menghadiri muk tamar Atas undangan Gustur Sayang sekali Lanjut ke Maiti Pada hari H Muk tamar Guru sekumpul sakit Sehingga beliau batal hadir Saya tidak tahu apakah waktu Ngobrol di mobil Dan bertanya tentang ulama di Kalimantan Selatan Beberapa bulan sebelumnya itu Gustur memang belum tahu Dan tidak pernah mendengar Nama guru sekumpul Apakah beliau hanya ingin Menguji pengetahuan saya saja Atau hanya sekedar Untuk menginformasi Dan mencocokkan informasi Yang sudah dimiliki sebelumnya Mengenai guru sekumpul Entahlah Yang jelas Seperti cerita Dr. Humaydi Abdus Sami Di atas Guru sekumpul berniat datang Kemuk tamar Atas undangan Gustur Meski kemudian batal Karena berhalangan Terlepas dari ketidakdatangan beliau Di dalam kepengurusan NU Kemudian nama guru sekumpul Dengan nama resmi Gai Haji Zaini Abdul Hughani Tercantum sebagai salah satu Dari sembilan anggota Mustasyar PBNU Periode 1994 Sampai 1999 Mustasyar artinya penasehat Mustasyar atau Dewan Penasehat ini Berada di strata paling tinggi Dalam struktur pengurusan NU Mustasyar memang dari segi praktek Lebih merupakan daftar nama Tidak ada tugas organisasi Yang harus diemban Tetapi dari segi makna Mustasyar menunjukkan Pengakuan tinggi organisasi ini Pada sosok ulama Sebagai garda pengawal Organisasi ini Ulama merupakan Simbol organisasi ini Nama guru sekumpul Sebagai Mustasyar itu Bermakna lebih penting lagi Mengingat setelah muqtamar itu NU tersyaret politik Konflik antara kubu Gusdur Dan Abu Hasan Yang kemudian membuat NU tandingan Kebetulan NU Kalimantan Selatan Berada di kubu yang berseberangan Dengan Gusdur Namun Penentangan terhadap Gusdur Dari Kalimantan Selatan ini Tidak begitu keras Karena ada nama guru sekumpul Dalam barisan Mustasyar Meski guru sekumpul sendiri Tidak turut campur sama sekali Kelak sebelum Abu Hasan Dan Gusdur meninggal Keduanya bertemu Islah Dan saling memaafkan Perbedaan pandangan politik Adalah suatu hal Persaudaraan Adalah hal lain Ketika tahun 2012 Saya turut Diajak menjadi Salah satu Seorang tim penulis Dan menyunting Eksikopedia NU Saya mengusulkan Dan memasukkan Nama guru sekumpul Sebagai lemah Usuran ini Diterima bulat Dan dijadikan guru sekumpul Terpampang Sebagai salah satu Lema Dalam Eksikopedia Tersebut Menjadi NU sendiri Tidak mesti memiliki Kartu anggota Atau menjadi pengurus Demikian Dengan Gusdur Dari segi Ajaran yang diajarkan Dan dikembangkan Beliau adalah NU sejati Pengaruh Dan sumbangannya pun Amatlah besar Kepada masyarakat NU Bukan hanya Di Kalimantan Selatan Tapi Di lima penjuru Kalimantan Bahkan Keluar Kalimantan Karena itu Apakah namanya Masuk dalam Jajaran pengurus NU atau tidak Tidaklah penting Bagi beliau Demikian juga Andai tak dicantumkan Dalam Eksikopedi Itu sama sekali Tidak mengurangi Kebesaran namanya Seperti juga Pencantuman Itu Tak menambah Kebesaran namanya Yang merasa Berkepentingan Dan untung Tentu NU sendiri Karena pencantuman itu Memiliki makna simbolik Yang dalam Dan luas Jika anda merasa Bahasanya konten ini Bermanfaat Silahkan like Dan bagikan Keseluruh jaringan Yang anda miliki Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!